Sobat fixpin, pada video kali ini saya akan mereview salah satu produk terbaru dari kami yaitu kadot kompatibel seri 1881 binya kami ini kelebihan dari kadot kompatibel kami ialah hasil cetak yang sangat bagus mendekati original dan sudah dilengkapi dengan chip reset jadi jika rata-rata diluar sana banyak orang yang menjual cardot kompatibel tanpa chip di kami fixpin sudah plus chip seperti ini chipnya nah untuk hasil cetaknya kita akan coba pada video kali ini bagaimana hasilnya menggunakan dua kertas yaitu kertas biasa plain paper nanti yang kedua kita menggunakan kertas glossy oke kita langsung pasang pada printer Epson pada video kali ini saya menggunakan Epson seri WF7711 kita pasang dulu kadotnya sesuai dari warnanya yang pertama kita pasang kadot black disini ya paling kiri ini yang kedua yang kadot giant sesuai dengan indikator di printernya sebelah sini lalu magenta dan yang terakhir yellow oke jika sudah kita langsung tes hasilnya seperti apa yang pertama saya akan menggunakan kertas plain paper atau kertas HVS biasa ini saya menggunakan settingan made kita yang pilih height ukuran A4 oke kita coba hasilnya seperti apa oke kita coba hasilnya seperti apa oke sudah boleh terlihat ya hasilnya ya sangat merata hasilnya tajam sekarang kita coba menggunakan kertas glossy atau kertas foto apakah hasilnya sempurna atau bagaimana kita akan coba saja kita ganti dulu kertasnya jadi plain paper disini saya menggunakan kertas glossy di sini saya menggunakan kertas glossy produksi kami sendiri yang ketepalan 230 gram oke kita masukkan kertasnya oke kita masukkan kertasnya kita pilih gambarnya kita pilih gambarnya settingannya ini kita ubah ke Epson premium glossy kita pilih height oke kita pilih langsung setelah cepat fixpin ingin membeli kertas ini link dari barang ini sudah kami cantumkan di cloud deskripsi jadi bila ingin membelinya silakan sempat fixpin klik link di deskripsi berikut seperti ini hasilnya terlihat dia sangat cerah sangat bagus merata ini menggunakan kertas glossy dengan settingan glossy oke terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya